Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Ling Xia Tianzun tersenyum dan berkata, dunia mengatakan bahwa kemampuan mendiang Hong Meng Supreme untuk memodifikasi latihan tidak ada bandingannya di dunia, tetapi dalam pandangan guru, kemampuan anda tidak kalah dengan Hong Meng Supreme. Guru ini optimistis, guru telah menaruh harapan besar pada anda, apakah anda mengerti, ucap Ling Xia Tianzun. Mendengar kata-kata itu, Tan Yun berdiri di udara dan dengan hormat berkata, guru, aku mengerti, guru, anda dapat yakin, saya tidak akan mengecewakan anda, ucap Tan Yun. Anak baik, Ling Xia Tianzun tertawa terbahak-bahak. Dia diam-diam berkata kepada Li Xiyin, Xiyin, pemahaman Yuner tidak tertandingi di dunia, dan ibu telah memutuskan untuk menjadikannya suamimu apapun yang terjadi, ucap Ling Xia Tianzun lewat transmisi. Mendengar transmisi suara Ling Xia Tianzun, Li Xiyin mengerutkan bibirnya, dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Pada saat ini, Luo Yu tidak sabar untuk mengatakan, guru, murid ingin melihat latihan yang telah diubah oleh adik laki-laki saya, ucap Luo Yu. Pergi, kembali ke mansion, lihatlah, ucap Ling Xia Tianzun. Setelah itu, Ling Xia Tianzun dan semua orang menukik dan terbang ke istana ilahi Hong Meng. Setelah memasuki istana Tianzun, Ling Xia Tianzun meminta sembilan saudara dan saudari Tan Yun untuk melepaskan indera spiritual mereka dan memasuki slip batu giyok, dan mulai mengamati dan mengingat formula revisi Tan Yun untuk kembali ke leluhur. Setelah membacanya, semua orang sangat terkejut. Kecuali Muzhen Tianzun yang mengetahui identitas Tan Yun, jika yang lain tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya sama sekali teknik ini diubah oleh Tan Yun. Adik junior kecil, terima kasih, dengan latihan yang telah kamu revisi, kakak senior dan aku akan lebih mampu melompati katak setelah aku berlatih, ucap Luo Yu tersenyum. Ling Hu Ting tersenyum dan berkata, Ya, little junior brother, saya sangat berterima kasih kepada Anda, ucap Ling Hu Ting. Kemudian saudara perempuan ke enam Tan Yun Shen Wei, saudara ketujuh Hu Yu, dan saudara laki-laki ke sembilan Sao Yuan semuanya berterima kasih kepada Tan Yun. Tan Yun dapat melihat bahwa saudara-saudaranya, kecuali saudara laki-laki kedua Yu Chi Hao, saudara ketiga Zao Hui, dan saudara perempuan keempat yang Yu Xin acuh tak acuh terhadapnya, yang lain dengan tulus berterima kasih. Dan Yu Chi Hao yang awalnya ingin menindas kerajaan dan berurusan dengan Tan Yun, juga melepaskan ide ini, karena jika dia menekan kerajaan ke Kaisar Suci peringkat delapan, dia tidak akan menjadi lawan Tan Yun sama sekali. Adapun yang Yu Xin, Raja Dewa Kelas 2, dia tahu di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia tidak menekan wilayahnya, dia tidak akan menjadi lawan Tan Yun, jadi dia dengan enggan menghentikan diskusi. Setelah semua orang mengobrol sebentar di Aula Tianzun, Ling Xia Tianzun mengedipkan mata kepada Li Xi Yin. Ada sedikit rasa malu di wajah cantik Li Xi Yin yang tak terlukiskan, dan kayu cendana membuka mulutnya dengan ringan, dan suara surga terdengar, Jing Yun, saya menemukan lembah rahasia, dengan pemandangan indah dan keindahan yang berbeda, aku mengajakmu untuk melihatnya, ucap Li Xi Yin. Tan Yun mengangguk dan berkata, oke, ucap Tan Yun. Setelah itu, Li Xi Yin mengumpulkan keberanian besar, mengulurkan tangannya yang lembut dan tanpa tulang di depan umum, meraih tangan Tan Yun, dan terbang ke udara, terbang keluar dari istana Tianzun bersama Tan Yun, dan kemudian terbang keluar dari istana ilahi Hong Meng. Melihat dua sosok yang pergi seperti abadi, Mu Zhen Tianzun mengerutkan bibirnya, dan ada kilatan kecemburuan di matanya. Dia berpikir dalam hati, Ling Xia Tianzun mengkhianati Tan Yun di masa lalu, yang menyebabkan Tan Yun menderita reinkarnasi, Tan Yun tidak akan bersama Xi Yin, ucap Mu Zhen Tianzun di dalam hatinya. Kakak, apakah Anda menyukai saudara muda? Pada saat ini, suara Yu Qi Hao terdengar di benak Mu Zhen Tianzun. Mu Zhen Tianzun memandang Yu Qi Hao ke samping dan berkata, Ya, aku menyukainya, saudara laki-laki kedua, dalam hatiku, kamu hanyalah saudara laki-laki keduaku, ucap Mu Zhen Tianzun. Mendengarkan kata-katamu Zhen Tianzun, Yu Qi Hao mengepalkan tinjunya perlahan, dia meraung dalam hatinya, Jing Yun, tunggu aku, kamu wajah putih kecil, aku pasti akan membunuhmu. Ketika aku membunuh Jing Yun dan menghancurkan pikiranmu, suatu hari aku akan mendapatkanmu. Bahkan jika aku tidak mendapatkan hatimu, aku akan mendapatkan orang-orangmu, ucap Yu Qi Hao di dalam hatinya. Sama seperti wajah Yu Qi Hao yang tenang dan hatinya terbakar amarah, adegan Li Xin mengambil inisiatif untuk memegang tangan Tan Yun muncul di benak Zhao Wu Yi, dan wajahnya memerah karena marah. Pada saat ini, Ling Xia Tianzun memandang sembilan orang, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, saya seorang guru hari ini, dan ada sesuatu untuk diumumkan, ucap Ling Xia Tianzun. Mendengar ini, sembilan orang segera menghadap Ling Xia Tianzun dan membungkuk dalam-dalam. Ling Xia Tianzun berkata, dalam benak seorang guru, Yu Ner tidak hanya murid guru, tetapi juga calon menantu guru. Wu Yi, guru dapat melihat bahwa kamu menyukai Xi Yin, tapi Xi Yin sudah lama memiliki titik lemah untuk Yu Ner, dan dia akan menikahinya. Jadi, apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan di masa depan, ucap Ling Xia Tianzun. Zhao Wu Yi berkata dengan hormat, murid tahu, ucap Zhao Wu Yi. Baiklah, Ling Xia Tianzun berkata tanpa ragu, saya ingin mengingatkan Anda sebagai seorang guru, ingat, jika Anda menyimpan dendam terhadap Yu Ner karena masalah ini dan bertindak melawannya, jangan salahkan guru karena tidak memikirkan hubungan antara guru dan murid. Dan Yu Qi Hao, kamu menyukai kakak perempuanmu. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat guru, dan kakak perempuanmu juga memiliki kesan yang baik tentang Yu Ner. Jika kamu menyerang adik laki-lakimu karena ini, guru juga tidak akan memikirkan hubungan antara guru dan murid, mengerti, ucap Ling Xia Tianzun. Yu Qi Hao dengan hormat berkata, murid ini mengerti, tolong yakinlah guru, murid ini hanya akan merawat adik laki-lakinya, dan pasti akan tidak berbahaya bagi adik laki-lakinya, ucap Yu Qi Hao. Sekarang, kecuali Zener dan Si Min, semua orang harus mundur, ucap Ling Xia Tianzun. Baik guru, murid pergi, setelah Zhao Wu Yi, Luo Yu dan yang lainnya pergi, Ling Xia Tianzun tersenyum dan mendapat berdiri, memegang tanganmu. Zen Tianzun berkata dengan lembut, Zener, aku menanyakan sesuatu padamu, kamu harus menjawab dengan jujur, ucap Ling Xia Tianzun. Iya, Mu Zen Tianzun mengangguk, sejauh mana kamu memiliki perasaan untuk Yuner, kata Ling Xia Tianzun. Mendengar ini, Mu Zen Tianzun menggigit bibir bawahnya, dan pipinya memerah, melapor kepada guru, murid ini tidak tahu, ketika murid ini melihat adik laki-laki, jantung murid berdetak lebih cepat, dan ketika aku tidak bisa melihatnya, pikirannya terkadang berkelebat, penampilannya muncul, dan aku tidak bisa melepaskannya, ucap Mu Zen Tianzun. Oh, Ling Xia Tianzun menjawab dan berkata, Zener, sebenarnya aku tidak ingin kamu bersama Yuner. Itu bukan karena siin, aku suka Yuner, tapi aku sangat menyukaimu untuk guru, dan aku ingin kamu menjadi istri si Min. Biarkan si Min menjaga hidupmu, aku ingin tahu apakah kamu bersedia, ucap Ling Xia Tianzun. Mendengar ini, Mu Zen Tianzun terdiam, tetapi-tapi dia bahkan lebih marah, Ling Xia, kamu membunuh ayahku, dan sekarang kamu ingin aku menikahi putramu, kamu sangat tidak tahu malu, ucap Mu Zen Tianzun di dalam hatinya. Ketika Mu Zen Tianzun marah, Li Si Min buru-buru melambaikan tangannya, dan berkata, Ibu-ibu, ini benar-benar tidak mungkin. Di hati anak ini, Mu Zen selalu dianggap sebagai kerabat, dan anak ini tidak memiliki cinta. Selain itu, apa yang dia suka Jing Yun, bagaimana itu bisa cocok Mu Zen dan aku? Jangan katakan bahwa Mu Zen tidak setuju, begitu juga anak ini, ucap Li Si Min. Mendengar ini, Ling Xia Tianzun menatap Li Si Min, menatap Mu Zen Tianzun yang diam, dia tersenyum, Zenir itu karena guru agak kurang ajar. Jika kamu tidak mau, lupakan saja, kamu bisa melakukan halmu sendiri, ucap Ling Xia Tianzun. Mu Zen Tianzun membungku dan berkata, Baik guru, dan muridnya mundur, ucap Mu Zen Tianzun. Setelah Mu Zen Tianzun pergi, Ling Xia Tianzun menjulurkan satu jari, menepuk kepala Li Si Min dengan keras, dan berkata dengan marah, Mengapa kamu begitu bodoh, seperti kata pepatah, air lemak tidak mengalir keluar. Dia berbeda dari orang biasa, melihat seluruh alam dewa Hong Meng, hanya ada beberapa wanita yang lebih cantik dari Mu Zen, mengapa kamu tidak tergoda, ucap Ling Xia Tianzun. Li Si Min berkata sambil tersenyum, Ibu, hubungannya sangat indah, aku ingin orang menyukai anak ini bukan karena orang lain, ucap Li Si Min. Pada saat yang sama, di puncak utama kedua di belakang istana ilahi Hong Meng. Puncak utama ini adalah tempat tinggal Yu Chi Hao. Di puncak gunung, di aula besar, Yu Chi Hao, Zhao Wu Yi, dan Yang Yu Xin berdiri di sana dengan wajah muram. Kakak senior kedua, Zhao Wu Yi berkata dengan marah, Siapa yang tidak tahu, kamu sudah menyukai kakak senior selama ribuan tahun, kakak senior, Jing Yun ini tidak bagus, ucap Zhao Wu Yi. Yu Chi Hao mengangguk dan berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, Ya, Jing Yun memang terkutuk, tetapi guru berkata bahwa jika kita memukulnya, guru tidak akan pernah memaafkannya. Jika kita ingin berurusan dengannya, kita harus berpikir dengan hati-hati dan memikirkan strategi yang pasti, dan pada saat yang sama kita ingin diamati, jangan biarkan guru mencurigai kita, ucap Yu Chi Hao. Mendengar ini, Zhao Wu Yi dan Yang Yu Xin mengangguk setuju. Setelah beberapa saat, Zhao Wu Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya berkedip, kakak kedua, aku punya rencana untuk membunuh Jing Yun, ucap Zhao Wu Yi. Datang dan katakan, desak Yu Chi Hao. Zhao Wu Yi berkata, kakak kedua, Anda telah mengasingkan diri sebelumnya, dan Anda tidak tahu berapa banyak orang yang telah tersinggung oleh Jing Yun, Raja Dewa Tertinggi, Zan Peng, Raja Dewa Titan, Raja Dewa Jianglong ini semuanya musuh dia, kita menyamar sebagai musuh Jing Yun, dan kita menyerang Jing Yun, ucap Zhao Wu Yi. Mendengar ini, Yang Yu Xin setuju, ya, kakak laki-laki ketiga benar, ucap Yang Yu Xin. Tepuk-tepuk, Yu Chi Hao bertepuk tangan tiga kali berturut-turut dan berkata sambil tersenyum, benar, itu saja. Tapi kita tidak bisa melakukannya sendiri, adik laki-laki ketiga dan adik perempuan keempat adalah bukan lawannya, selain itu, kita masih harus ada bukti alibinya. Yah, aku akan mengirim seseorang untuk bergegas ke kota tentara tertinggi sebelumnya untuk mencegat Jing Yun dalam satu-satunya cara untuk kembali ke kota tentara King Tian. Kali ini, anak ini harus mati, ucap Yu Chi Hao. Pada saat yang bersamaan, Tan Yun dan Li Xin berdiri berdampingan di atas rumput indah di lembah terpencil yang indah di belakang kota ilahi Hong Meng. Keduanya terdiam cukup lama. Jing Yun, Li Xin adalah orang pertama yang memecah kedamaian. Ya, jawab Tan Yun. Ada sedikit kesedihan di mata indah Li Xin, dan bibirnya sedikit terbuka. Sebenarnya, aku tahu kamu sangat membenciku, ucap Li Xin. Tidak, Tan Yun menghela nafas. Xin, bagaimana aku bisa membenci wanita cantik sepertimu? Ini hanya beberapa hal, aku belum waktunya untuk memberitahumu, jadi Xin, aku harap kamu melupakanku, jika tidak, kamu akan terluka pada akhirnya, ucap Tan Yun. Li Xin menggelengkan kepalanya, dan jejak kecantikan muncul di wajahnya dia tersenyum pahit, tetapi tidak berbicara. Keheningan berlalu untuk waktu yang lama, Li Xin tiba-tiba menoleh, melihat siluet tampan Tan Yun, dan berkata dengan tegas, jika aku menyukainya, aku akan menyukainya, dan bahkan jika aku bisa melupakannya, aku tidak akan melupakannya. Jing Yun, kamu adalah pria pertama yang mendekati hatiku, aku akan memberimu waktu, memberimu cukup waktu untuk mengenalku. Bahkan jika aku menunggu sampai alam semesta hancur, aku tidak menyesal, ucap Li Xin. Mendengar itu, ketika Tan Yun hendak mengatakan sesuatu, Li Xin berubah menjadi bayangan, dan terbang keluar dari alam rahasia lembah, hanya menyisakan suara sedih dan indah yang tertinggal di telinga Tan Yun. Jin, Jing Yun, terima kasih telah ikut denganku, Anda menemani saya di sini, selamat tinggal, ucap Li Xin. Tan Yun menarik nafas dalam-dalam, menenangkan suasana hati yang gelisah, lalu mengosongkan diri ke langit, berubah menjadi sinar ungu, dan terbang keluar dari alam rahasia lembah. Kemudian, Tan Yun mengorbankan Senzu yang paling dihormati manusia, mengemudikan Senzu, dan melaju menuju pegunungan Hongmeng. Satu jam kemudian, melihat putrinya kembali ke mansion dengan murung, Ling Xia Tianzun berjalan ke samping dan bertanya, ada apa, bagaimana dengan Yuner, kenapa aku tidak kembali bersamamu, ucap Ling Xia Tianzun. Ibu, Li Xin menundukkan kepalanya dan berbisik pelan, dan kemudian, ketika dia mengangkat kepalanya, matanya sudah memerah dan ditutupi dengan lapisan air mata. Sayang, ada apa denganmu, Ling Xia Tianzun berkata, apakah Yuner menggertakmu, ucap Ling Xia Tianzun. Dia tidak menggertakku, B ketika Li Xin berbicara, pipi yang sebening kristal dan hancur meluncur ke bawah, Ibu, katakan yang sebenarnya, apakah putrimu cantik, ucap Li Xin. Cantik, tentu saja cantik, Ling Xia Tianzun berkata, putri ibu yang berharga, dia adalah kecantikan nomor satu di alam dewa Hongmeng, ucap Ling Xia Tianzun. Ibu, apakah putrimu nakal, ucap Li Xin mengangkat bahu, air mata menetes. Tidak, anak ibu mahir melukis dan kaligrafi, tidak hanya itu, tetapi juga empati, meskipun dia biasanya dingin, dia tidak ada hubungannya dengan bersikap kasar, ucap Ling Xia Tianzun mengulurkan tangannya dan menyeka air mata Li Xin saat dia berbicara. Ibu, apakah menurutmu putrimu bodoh, ucap Li Xin menangis. Tidak, Ling Xia Tianzun berkata, putri ibu yang berharga, tidak hanya tidak bodoh, tetapi juga pintar, ucap Ling Xia Tianzun. Tapi, ekspresi sedih dan menangis Li Xin menyedihkan, tapi putri berpikir aku sangat bodoh. Dikatakan bahwa wanita mengejar benang interlayer pria, tapi bagaimana dengan anak perempuan, setelah mengejarnya selama ribuan tahun, dia tidak pernah menerima putri. Ibu, terkadang putri benar-benar tidak bisa mengerti, kecantikannya tidak kalah dengan wanita di sekitarnya, bakat dan pemahamannya tidak kalah dengan mereka, tetapi mengapa putrin tidak mendapatkan hatinya? Kenapa? Kenapa? Wow, Ibu, tahukah Anda, hati putri saya benar-benar sakit, ucap Li Xin. Ling Xia Tianzun dengan lembut memeluk putrinya dan menghiburnya, Yin Er, jangan sedih, baru kemudian bisa ditunjukkan bahwa anak ini Yun Er bukan orang biasa. Pikirkan saja, jika dia seperti pria lain, dia pasti akan bersemangat menikahimu karena kecantikan dan latar belakangmu. Tapi Yun Er tidak seperti itu, jika dia melakukannya, itu menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa, dan Ibu tidak percaya, dia tidak akan tersentuh sama sekali ketika berhadapan dengan wanita cantik dan cerdas sepertimu. Jika dia tidak tertarik pada wanita sepertimu, apakah dia masih pria normal? Dan Ibu ingat bahwa kamu mengatakan bahwa ketika dia mencari harta karun di jurang sengit menelan di alam dewa Si Yuan, dia mati-matian menyelamatkanmu dan hampir mati. Sayang, akankah dia benar-benar berusaha keras untuk menyelamatkanmu? Ucap Ling Xia Tianzun. Mendengar ini, Li Xi'in menatap Ling Xia Tianzun dengan air mata, Ibu, apakah yang kamu katakan itu benar? Ucap Li Xi'in. Tentu saja, Ling Xia Tianzun tersenyum berkata, kamu harus percaya menurut pengalaman Ibu, Ibu yakin bahwa dia pasti agak tergerak olehmu. Hal-hal emosional tidak bisa terburu-buru. Dikatakan bahwa Lu Yaotahu tenaga kuda, setelah waktu yang lama, Yuner akan menerimamu, ucap Ling Xia Tianzun. Setelah mendengarkan ini, Li Xi'in tertawa terbahak-bahak, senyum yang memikat kota. Sebulan kemudian, Tan Yun mengendarai Sen Zhu ke kedalaman Pegunungan Hongmeng dan mendarat di sebelah tambang pasir hisap emas di luar angkasa. Yuner, kamu kembali tepat pada waktunya, Tuan Bai Feng tersenyum dan berkata, dalam satu jam lagi, pasir hisap emas luar angkasa akan ditambang, Ucap Bai Feng. Iya, Tan Yun sangat bersemangat, Paman, pasir hisap emas luar angkasa hampir selesai, setelah penambangan selesai, kita akan kembali ke kota tentara King Tian. Jika begitu, aku akan menyiapkan alat pemurnian, ucap Tan Yun. Yuner, apakah anda ingin memperbaiki alatnya? Bai Feng terkejut sejenak, apakah anda tahu seni pemurnian? Ucap Bai Feng. Iya, Paman, Tan Yun berkata sambil tersenyum, sejujurnya, saya tidak hanya tahu seni pemurnian, tetapi saya juga seorang pengrajin yang menghormati dewa tingkat suci, ucap Tan Yun. Apa, apa, apakah anda seorang perajin dewa peringkat suci? Ucap, Bai Feng, mata komandan muda melebar, dan badai melonjak di hatinya. Anda harus tahu bahwa, melihat seluruh alam dewa Hong Meng, hanya penatua Ling Tong yang dapat mencapai pengrajin yang mulia dewa tingkat suci. Bagaimana mungkin tuan muda Bai Feng tidak terkejut? Jika dia tahu bahwa pencapaian Tan Yun dalam pemurnian artefak lebih dari seorang seniman yang dihormati dewa peringkat suci, dia akan lebih terkejut lagi, kan? Ia, Tan Yun dan tuan muda Bai Feng terus mengobrol, menunggu puluhan dari ribuan keluarga Bai setelah ruang penambangan pasir hisap emas milik tentara, Bai Feng memimpin perahu Senzu dan terbang bersama Tan Yun dan yang lainnya menuju luar pegunungan Hong Meng. Sebulan kemudian, Tan Yun dan yang lainnya tiba di kota ilahi Hong Meng, memasuki kuil ruang dan waktu, dan membutuhkan waktu tiga bulan untuk mencapai kota militer tertinggi. Kemudian, dia terbang menuju gerbang kota tentara tertinggi. Puan Muda Jing, tolong tetap di sini, pada saat ini, suara tua yang akrab terdengar di langit. Hah, Tan Yun mengerutkan kening. Melihat ke belakang, dia menemukan bahwa Raja Dewa Tertinggi telah mengubah perilaku normalnya dan terbang ke arahnya sambil tersenyum. Hei, Raja Dewa Tertinggi ada apa denganmu? Mulut Tan Yun sedikit terangkat. Raja Dewa Tertinggi tersenyum dan berkata, Aku dulu adalah Raja Dewa, dan aku benar-benar meminta maaf padamu. Jing Gong Zi sering melewati kota militer tertinggi, dan Raja Dewa ini masih tidak pernah melakukan persahabatan dengan Tuan Tanah, jadi lebih baik Tuan Muda Jing beristirahat di rumah sederhana selama sehari sebelum pergi, ucap Raja Dewa Tertinggi. Tan Yun cemberut bibirnya tanpa berkata-kata dan berkata sambil tersenyum, Tidak, saya masih memiliki masalah mendesak untuk ditangani, jadi biarkan itu pergi, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun berkata, Paman, ayo pergi, ucap Tan Yun. Baiklah, Tuan Baifeng setelah komandan menjawab, mengemudikan Sen Zhu dengan cepat menghilang di ujung langit. Di Sen Zhu, Tuan Muda Baifeng berkata, Yuner, apakah orang tua ini, Raja Dewa Tertinggi meminum obat yang salah, mengapa dia menunjukkan kasih sayangnya kepadamu, ucap Baifeng. Tan Yun berkata dengan mencibir, pasti begitu guruku, memperingatkan alasan mengapa dia tidak ingin memukulku lagi, ucap Tan Yun. Komandan Baifeng menghela nafas, tidak apa-apa, kamu juga memiliki satu musuh yang lebih sedikit sekarang, ucap Baifeng. Mulut Tan Yun melengkung menjadi seringai, Paman, aku tidak akan takut, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, adapun Raja Dewa Tertinggi, hanya ketika dia mati aku bisa merasa nyaman, ucap Tan Yun. Waktu berlalu, sebulan kemudian, Tuan Baifeng memimpin mengemudi Sen Zhu, membawa Tan Yun. Ketika masih ada jalan panjang untuk pergi ke kota tentara King Tian, Tan Yun, yang sedang duduk bersila di Sen Zhu, tiba-tiba membuka matanya. Paman, ada musuh, pada saat yang sama dengan transmisi suara Tan Yun, dia mengorbankan Menara Ling Kiao, melihat kembali ke semua orang dan berkata, Paman, kamu dan semua pasukan keluarga Baifeng memasuki Menara Ling Kiao, ucap Tan Yun. Oke, Tuan Muda Baifeng tidak repot-repot bertanya lagi, jadi dia membawa puluhan ribu pasukan Baifeng dan buru-buru terbang ke Menara Ling Kiao. Yuner, seberapa kuat orang yang datang ke sini, suara bertanya yang cemas dari Komandan Baifeng bergema di benak Tan Yun. Tan Yun berpikir sejenak, dan berkata dengan suara bermartabat, aura di sekitarku sangat kuat, dan itu seharusnya tiga kultifator di alam Raja Dewa Kelas 6, ucap Tan Yun. Apa, alam Raja Dewa Kelas 6, Baifeng, ketakutan, Yuner, apa yang harus aku lakukan, ucap Baifeng. Untuk saat ini, aku hanya bisa melarikan diri, jika aku tidak bisa melarikan diri, maka bertarunglah, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun menyingkirkan Senzu yang diperintahkan oleh Tuan Muda Baifeng, dan kemudian mengorbankan Senzu yang dihormati manusia berkualitas tinggi untuk mengemudikan Senzu dengan sangat cepat. Senzu terbang dengan kecepatan tinggi di atas pegunungan yang mengjulang tinggi dan tandus. Tuan Muda Jing, jangan membuat perjuangan yang sia-sia, kamu tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, di langit yang kosong, suara wanita dengan niat membunuh terdengar. Kemudian, kekosongan bergetar, dan Tian Jun Senzu tingkat rendah berubah. Di Senzu, ada tiga orang bertopeng hitam, kepalanya seorang wanita, dan dua sisanya berambut pucat, dua pria tua. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa ketiganya berada di alam Raja Dewa Kelas 8, Tan Yun mengabaikannya, dan saat mengendarai Senzu untuk terbang dengan kecepatan tinggi, dia diam-diam berkata, bahkan jika mereka bertiga adalah Raja Dewa Kelas 6 biasa, akan sulit bagiku untuk berurusan dengan mereka. Jika salah satu dari ketiganya memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, konsekuensinya akan sangat serius, sulit diprediksi, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa kekuatan lawannya kuat, dan pangkat Senzu yang dikendarainya membanjiri dirinya, Senzu yang dihormati manusia peringkat atas, dan hanya masalah waktu sebelum dia tertangkap. Selain itu, Tan Yun lebih jelas, meskipun di masa lalu ketika dia menelan jurang yang ganas di alam Dewa Si Yuan, dia membunuh kaisar tertinggi Si Yuan, Suan Sun Gongzi Zen Xiong, dan memperoleh Tian Sun Senzu berkualitas tinggi, tetapi dia saat ini levelnya terlalu rendah untuk memainkan Senzu ini 50% dari kecepatannya. Jika Anda mengendalikan Tian Sun Senzu berkualitas tinggi pada kondisi Anda saat ini, kecepatan Anda tidak akan secepat mengemudikan Senzu tingkat manusia berkualitas tinggi. Oleh karena itu, Tian Sun Senzu berkualitas tinggi di cincin ilahi tidak dapat digunakan sama sekali. Yun Er, bagaimana ini bisa bagus? Tuan Bai Feng di Menara Lingkiau berkata dengan cemas, menurut kecepatan lawan, mereka dapat mengejar kita paling lama tiga hari, ucap Bai Feng. Tan Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan transmisi suara, jangan panik, Paman, saat itu, saya akan melawan mereka sampai mati. Saya kebetulan dipromosikan menjadi kaisar suci kelas 2, dan saya belum benar-benar bertarung. Kali ini, kekuatan harus digunakan, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun masih memiliki kepercayaan di hatinya, selama dia dengan segala cara, dan secara mengejutkan, kehidupan ketiganya dapat ditinggalkan. Setelah mendengar ini, Tuan Muda Bai Feng berkata dengan cemas, Yun Er, Paman khawatir kamu bukan lawan mereka, ucap Bai Feng. Paman, jangan khawatir, Tan Yun berkata dengan suara, Paman, aku harap kamu bisa berjanji padaku satu hal, ucap Tan Yun. Katakan, ucap Bai Feng, saat aku bertarung dengan lawan, aku akan menutup larangan menara Ling Kiao, sehingga kamu dan semua pasukan Bai tidak akan bisa melepaskan kesadaran untuk memeriksa situasi di luar, saya ingin Anda berjanji kepada saya untuk tidak terbang keluar dari menara Ling Kiao, saya khawatir setelah Anda keluar, Anda akan ditangkap oleh pihak lain, dan kemudian Anda akan berada dalam masalah, ucap Tan Yun. Yun Er, Paman mengerti bahwa kamu mengkhawatirkan keselamatan Paman, oke, Paman tidak bisa berjanji, aku tidak akan membuatmu kesulitan, ucap Bai Feng. Baiklah, setelah Tan transmisi suara Yun, dia terus terbang. Di menara Ling Kiao, komandan Bai Feng mengerutkan kening dan berkata diam-diam, Yun Er tidak akan membiarkan selama, saya keluar, saya bisa mengerti bahwa dia khawatir pihak lain akan menangkap saya dan mengancamnya. Namun, mengapa Anda tidak membiarkan saya dan semua pasukan keluarga Bai menonton pertempuran? Mungkinkah, mungkinkah Yun Er memiliki beberapa rahasia tersembunyi? Jika demikian, rahasia apa itu? ucap Bai Feng di dalam hatinya. Suatu hari kemudian, Tuan Bai Feng suara Tan Yun terdengar di benak komandan, Paman, mereka bertiga mengejar, dan aku akan bertarung melawan mereka, ingat jangan keluar, ucap Tan Yun. Segera, komandan muda Bai Feng merasakan kejutan di gerbang menara, pola larangan di pintu menara yang menghalangi kesadaran telah dibuka. Komandan Bai Feng cukup khawatir tentang keselamatan Tan Yun saat ini, jadi dia mencoba melepaskan kesadarannya untuk mengamati pemandangan di luar. Tanpa diduga, dia menemukan bahwa kesadaran ilahi dia dapat melepaskan jejak, dan dia dapat melihat gambar buram di luar. Ini bisa dikatakan sebagai seratus rahasia Tan Yun. Tan Yun awalnya berpikir bahwa larangannya dapat menghalangi pengintipan Raja Dewa kelas 1, tetapi dia tidak tahu bahwa komandan muda Bai Feng memiliki jiwa Raja Dewa yang sebanding dengan Raja Dewa kelas 2. Pada saat ini, di atas pegunungan Tandus, wanita bertopeng dari Raja Dewa peringkat ke-6, mengendarai Senzu membawa dua lelaki tua bertopeng, melintasi langit dengan kecepatan tinggi, dan dalam kehampaan yang bergejolak, mengemudikan Senzu menghalangi jalan Tan Yun. Dia menatap Tan Yun, dengan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Siapa kamu? Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, saya adalah murid langsung Lord Tianzun, Anda benar-benar berani membunuh saya, apakah Anda tidak takut menyakiti tuan anjing Anda? ucap Tan Yun. Wanita bertopeng itu mencibir, hahaha, hahaha, bagaimana jika kamu adalah murid Lord Tianzun? Nona muda ini membunuhmu tanpa mengetahuinya, tapi siapa yang tahu? Mengenai siapa Nona muda ini? Sayang sekali Nona muda ini tidak memberitahumu, kamu tidak akan tahu, ucap wanita itu. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tangannya erat-erat, dan mata bintangnya mengungkapkan kemarahan, pelacur, ada banyak orang yang ingin membunuhku, tetapi aku masih hidup. Dan semua yang ingin membunuh aku juga mati, hari ini kamu ingin membunuhku, bermimpi, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!